Kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki Hormati keputusan dari masing-masing lembaga Ada dua lembaga yang bertetangan, dihormati dua-duanya Jadi maksudnya putusan keduanya dipakai gitu Dualisme peraturan perundang-undangan dong Setahu saya nih ya, hirarki perundang-undangan itu paling atas ada Undang-Undang Dasar 1945 Yang mana itu adalah konstitusi tertulis Kemudian ada tab MPR, baru di bawahnya ada Undang-Undang Atau perpu Artinya balik harus menghormati keputusan MK Dan gak bisa menganulir keputusan MK dong Itu proses yang konstitusional Kan sebelumnya Bapak setuju bahwa putusan MK bersifat final and binding Maka jika ada lembaga lain yang melawan putusan MK Artinya itu inkonstitusional dong Jadi artinya final and binding itu apa? Apakah final and binding itu jika yang membuat keputusan adalah adik ipar lo Dan menguntungkan anak lo gitu Agak lain emang Jokowi semua ini Alamak Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax